Men! Yo! Beberapa minggu yang lalu kita udah bahas satu smartphone dari brand favorit gue sepanjang masa itu Sony. Sekarang lagi-lagi nih men satu lagi brand favorit gue hadir di K2G ini lebih nyeleneh lagi daripada Sony, Sony X3 ya? Ini yang satu ini gue gak setuju kalau lo bilang favorit itu doang gue suka juga, gue suka gue coba juga, dari mulai HTC Touch, Sense, Evo 3D, U11 itu gue nyoba semua, brand favorit gue juga di Android. Kalau gue tuh suka HTC tuh sebelum M7 apa? Satu deh, satu smartphone sebelum HTC M7 yang ada purple tint-nya itu. Tapi sejak saat itu bener-bener, ya gue gak bisa lepas aja ya. M7, M8, M9 M10, U11 U11 Plus terus terakhir kita sempat nyobain U12 U12, U12 yang transparan itu? Iya, itu juga kita pernah nyobain tapi kita gak jadi video nyobain itu ya? Jadi, U12 jadi, main gitu yang gak jadi gara-gara U11, U11 gitu, nah ini jadi smartphone terbaru dari brand yang tadinya orang-orang banyak berpikir sudah meninggoy iya kan? ternyata dia masih ada, ini sebetulnya 2020 atau 2021 gue lupa dia bikin satu smartphone nitrange, Desire di air sekian gue lupa namanya ya tapi itu gaungnya gak sebesar ini. Jadi ini sebenernya gaungnya lumayan karena ini adalah the best effort yang HTC lakukan dalam attempting sebuah smartphone sejak dia dibeli oleh Google. HTC U23 Pro Sebelum kita mulai sama smartphone-nya, gue mau nanya dulu ke lo, kalau tadi lo sebutin semua HTC yang pernah lo coba, nah gue mau satu smartphone HTC apapun itu mau dari jaman Windows Mobile ya, sampe udah Android yang mana yang paling lo suka? paling berkesan deh ya, itu HTC Evo yang 3D men, karena memberikan sebuah teknologi yang sebelumnya belum pernah kita lihat, kita pegang sebelumnya itu memorable buat gue, dan enaknya itu rilis resmi di Indonesia men di layar saat itu luar biasa HTC itu dulu resmi loh, resmi dan sampe mitraise-mitraise juga lengkap kalo gue udah mulai ga resmi pada saat itu, HTC 10 yang ada OIS ya di kamera depan ya? pertama kali yang di dunia ada OIS di kamera depan, kenapa gue suka pada saat itu karena itu bener-bener suatu produk yang dihasilkan dari berbagai kegagalan 3 tahun, jadi sebuah produk yang balas dendam itu menurut gue keren banget HTC M7, Purple Dean kan? M8 itu 4MP walaupun ya pada saat itu 4MP, tapi low lightnya, kameranya keren banget overall package mantep, M9 tiba-tiba kena penyakitnya Snapdragon 8 berapa? 810? 810 atau 820 itu yang panasnya keserikaan parah banget, itu M9 lahir lah HTC 10, which itu adalah menurut gue sebuah smartphone yang almost perfect pada saat itu pertanyaan gue men, HTC U23 Pro ini itu esensinya masih sama gak sih? kayak ATC sebelum dibeli Google dulu atau sekarang malah jadinya kayak Nokia? yang namanya doang Nokia, namanya doang HTC tapi smartphone-nya entirely beda, soul-nya udah gak ada kita lihat kita mulai dari desain dulu men, kalo ada satu karakter HTC yang selalu gue suka adalah karakter desainnya setuju saya, lo inget dong brand favorit lo aja, dulu sampai dibilang meng-copy HTC dengan metal body metal-nya dengan chamferred edges-nya antena lines juga itu kan salah satu yang pertama adalah di HTC pada saat itu tapi karakter ikonik yang kita kenal itu sepertinya gak kita temukan di sini ya, ini ya berasa plastik, kemudian warnanya juga gak playful gak fun gitu lah, mungkin karena ini mid-end juga kali mainnya? iya, jatuhnya kan dia mid-range sementara kita tahu, ya dulu kan dia bisa premium banget begitu kan, dulu HTC mahal cuy, iya 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 dulu kan secara harga itu kan HTC itu kira-kira kalo di Android itu se-level Sony dibawahnya ada Samsung abis itu baru LG dan lain-lain gitu kan dan kawan-kawan kan kayak ini masukannya kan mid-range iya tapi dia belum move on dari masa lalu mungkin men secara pricing-nya itu secara pricing-nya iya mid-range tapi mahal loh di atas di luar sana harganya walaupun mid-range di atas Pixel 7a di atas A54 masuk ke sini ya lebih mahal lagi karena harus bayar pajak ya kan by the way belinya di Gone Dry Store dia masuk ke sini bayar pajak jadi IMEI gak mungkin kebegal anyway lanjut ini gak begitu sama sekali ya gak premium sebenernya plastiki cuman ya terus juga yang gue gak suka juga gede banget kenapa dia bisa gede? karena bagian yang paling gak banget dari desainnya yaitu bagian depan bagian depannya ini bezel atas bawahnya itu luar biasa apalagi dagunya ya iya kayak smartphone mid-range low mid-range ya 2-3 jutaan kali ya 2-3 jutaan ya tapi harus diakuin juga ya ada plus-nya ya ya udah IP67 punya headphone jack dan juga ada stereo speaker walaupun stereo speaker-nya mbe aja beda banget ya sama flagship-nya dulu dengan HTC Boom Sound pertama kali kita pernah denger oh sebenernya speaker di smartphone itu bisa bagus yaitu dari HTC Boom Soundnya dulu front facing bukan sih front facing front facing selain itu plus-nya juga vibration motornya udah flagship grade nih mbuk enak crunchy HTC itu dari dulu adalah salah satu brand besar yang termasuk telat ya mengadopsi layar OLED atau AMOLED jadi dulu udah pada OLED dia masih tuh LCD bareng Sony ya kan? ya kalau kita lihat sekilas sih emang ini standar layarnya udah memenuhi standar layar masa kini udah pakai Google Glass Victus kemudian layarnya juga udah 120Hz terus juga udah menggunakan panel OLED untuk resolusi sendiri Full HD Plus ya standar ya dari beberapa hari penggunaan gue gue tuh kayak notice gitu ya ada satu kekurangan di display-nya jadi dalam kondisi gelap lo inget gak beberapa tahun lalu kita beberapa kali komplain layar OLED high refresh rate kalau dalam gelap warnanya tuh berubah oke oke nah disini warnanya tuh jadi berubah-berubah gitu ketika lagi disentuh dan enggak kayak flicker gitu kemungkinan besar tuh itu adalah bug jadi kalau gelap dia antara berubah-berubah terus antara 60Hz dan 120Hz dan adjustment colornya itu antara 60Hz dan 120Hz itu beda jadi yang satu normal yang satu rada rada hijau dikit jadi pas dia berubah-ubah ya warnanya jadi gonta-ganti gitu aneh lah pokoknya lah kalau dipikir-pikir men ini selain bug bisa gue bilang juga layarnya jadul kayak dulu kan handphone-handphone yang masih pakai high refresh rate saat pertama kali keluar itu punya issue yang sama contohnya kayak pixel 4 gitu kan betul 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 terus juga kita perhatiin dia belum bisa playback HDR juga ya berarti bener-bener memang panel yang dipakai mungkin panel jadul juga intinya terus layarnya tadi gue sempat cek-cek main-main sebentar itu enggak segonjreng dan juga enggak setajem layar OLED yang standar kekinian nah terus juga satu lagi soal layar walaupun udah OLED fingerprint sensornya masih di power button ini bukan satu minus juga sih buat gue pilihan aja kita masuk ke performance apa sih asusnya gini gini ini kan U-series historically adalah penerus dari M-series atau number series ya kan dan dari dulu M dan U itu selalu pakai SOC M dan U M U awah Kipper gue di beli petimu dia nih nyebelin banget nih eh lanjut 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 M dan U Itu selalu pake SOC flagship, tapi gue gak setuju banget nih sama disini nih, dia pake SOC mid-range Snapdragon 7 Gen 1, which itu adalah bukan yang latest juga, ya kalau dia pakenya 7 plus Gen 2 ya oke lah, itu kan Snapdragon yang mid-range tapi rasa udah flagship. Ini bener-bener pake 7 Gen 1 yang masih made in Samsung, Samsung Foundry, yang udah terkenal panas, boros, dan performansnya gak stabil, which ini adalah bisa dibilang salah satu SOC yang gagal dirilis secara massal oleh Qualcomm kan, tahun lalu cuman beberapa smartphone doang yang pake itu kan. Kita kayaknya cuma nyoba CV2 deh. CV2 doang, habis itu udah gak kedengeran lagi tuh SOC yang satu itu, nah ini dipake disini, ini gue sama sekali tidak setuju. Sekedar main LOL Wild Rift dengan settingan rata kanan dan 60 fps sih masih bisa stabil ya di 60 fps, tapi kalau settingannya udah 120 fps, itu cuman dapet average 90 fps dan fluktuatif banget selama 1 game. Tapi ya buat daily, no problem lah. Ya standar lah ya. Soalnya bukannya kenapa-kenapa, memang ini UI-nya bener-bener ringan. Kalau kan bilang boros ya, 7 Gen 1 ya, terus emangnya ini kapasitas baterainya berapa dan dapet SOC-nya berapa? Kapasitas baterainya standar ya, 4600-5000. Dan SOC-nya gue dapet, ini ya khas banget smartphone flagship tahun lalu men. Yang menggunakan SOC Snapdragon buatan Samsung Foundry. 5 jaman doang, 5-6 jam. Gue sih bentuk disini paling 5 jam 15 menit kali. Dalam durasi waktu kurang dari 24 jam. Cukup boros. Untuk handphone mid-lange ya kurang banget sih itu ya. Iya, betul. Apalagi tahun ini ya, di tengah adanya V27, A54 yang rata-rata baterainya 6-7 jam lebih. Ini dari dalam box, dapet charger lah pake handphone-handphone jaman sekarang, udah pada nggak ada charger-nya men. Ini udah kayak handphone jaman sekarang nih, dikasihnya cuman kabel doang. Kacau ya, udah mid-lange maksimal. Ya, dan dia support 30W maksimal. Yo, Live On is back. Meski kalian nggak ngeliat konten Live On di channel YouTube K2G beberapa bulan belakangan ini, tapi gue tetep setia kok pake Live On. Karena di HP Android gue, operator utamanya ya Live On. Yes, Live On selalu berhasil bikin gue gagal move on. Gue merasa experience yang ditawarkan Live On sesuai sama style gue berinternet. Pertama, internet menggunakan provider Live On itu bebas. Nggak ada bintang kecil yang melambangkan percaratan yang super ribet. Yang artinya, nggak ada batasan waktu, lokasi, dan aplikasi. Menikmati internet ya harus begini. Mau beli paket data doang, nggak perlu mikir ribet lah. Kedua, yang penting juga buat gue sebagai orang yang sering lupa isi pulsa atau paket data on time, di Live On kuotanya nggak otomatis angus di akhir periode. Karena bakalan dibawa ke bulan berikutnya secara otomatis, karena ada fitur data rollover. Nantinya kuota kita secara total bisa terakumulasi up to 1000GB. Mantap. Ketiga, kalo misalnya kuota gue lagi habis nih, kita bakalan dikasih kuota emergensi up to 3GB. So, nggak perlu jadi fakir kuota di momen-momen ujung tanduk. Harga diri! Intinya, gue serasa belum punya alasan buat move on dari Live On. Gue sih yakin ya, sekali nyobain Live On, kalian juga bakalan kecantol terus. Pastiin, pas beli Live On, gunakan kode Live On K2G seperti yang tertera di layar. By the way, semua proses pembelian Live On online dan mudah. Cek linknya di deskripsi ya. Yuk, cobain pake Live On. Di belakang itu kameranya ada empat. Yang utama pake ISOCELL HM6 yang sama kayak di Xiaomi 12T maupun Realme 10 Pro Plus. Kemudian juga ada lensa ultrawide yang cuma 8MP. Kemudian juga ada lensa makro 5MP dan juga depth sensor itu 2MP. Ya, dua lensa lainnya ini lebih gimmick lah ya. Untuk kamera selfie-nya 32MP. Nah, hasilnya gimana? Kamera utamanya ini by the way punya OIS ya. Terus maksimalnya bisa merekam di 4K 30fps aja. Nggak ada 4K 60fps. Untuk video sih men ya, overall quality-nya itu bener-bener kurang. Nggak stabil, terus image quality-nya juga biasa banget. Kameranya punya problem sama fokus yang kedut-kedut nih men. Jadi dia fokus hunting. Dan flare-nya juga lumayan berasa ya? Iya. Beberapa isu sama kameranya, kita nyobain di kondisi outdoor kayak begini. Video ya? Panas ya, 7G1. Lumayan panas di depan sama belakang. Terus juga videonya nih, yang khususnya HDR video ini. Kita playback. Kita playback, which ini kita rekam dalam kondisi tadi udah rada panas. Patah-patah gua ngeliat. Gitu loh. Buat perekaman kamera selfie maksimal bisa di 1080p 60fps. Tapi yang gua sayangkan kenapa nggak stabil footage-nya ya? Asus aja yang sama-sama dari Taiwan, footage-nya itu biasa sampai 4K. Stabil pula. Gimana nih HTC? Ketinggalan sama si Asus. Hasil fotonya kalo kita lihat semuanya emang yang paling oke satu poin itu parameternya dynamic range doang. Sisanya, ya udah bukan standar 2023 lagi ya. Yang pun 10 jutaan. Yang pun 10 jutaan lagi. Mungkin A54 lebih bagus daripada ini. 12V jelas lebih bagus. 12V lebih bagus. 12V lebih bagus dengan sensor yang sama. Problemnya mungkin hardware-nya sih oke. Cuman computational photography serta software-nya masih jauh di belakang banget dengan handphone-handphone mid-range lain bahkan ya. Yang dibawahnya. Ya karena mau gimana pun juga brand-brand lain 3-4 tahun kebelakang sibuk membenahi soal computational photography. Sementara HTC lagi mati suri kan kemarin kan. Ya. Dia juga mungkin belum paham akan hal ini sepenuhnya gitu. Jadi detailnya kurang. Ya kan. Terutama detail sih. Warna juga kadang-kadang suka aneh. Terutama kalo lagi di selfie. Masuk ke selfie itu sebenernya. Detailnya ada. Cuman kalo kalian lihat overall itu gue kayak pake bedak gitu loh. Kayak pake foundation. Padahal efek beauty semua udah mati. Aneh ya kalo di selfie. Ada keblinger lah ya. Cuka keblinger. Lalu jangan lupa juga ini kan udah 108MP ya sensornya. Gue coba jepret tadi dengan 108MP mode. Ya ga bisa di crop dengan hasil detail yang bagus gitu loh ya. Ya lagi-lagi biasa aja. Biasa banget gitu loh. Terus kalo udah mulai gelap. Kita harus udah cepet-cepet masukin night mode. Kayak kan. Problemnya lagi di night mode itu ya berasa banget proses. Ga natural lah. Ininya begitu. Dan kalo udah makin gelap lagi ya udah masalah. Masalah. Hahaha. Ya memang kan men ya. HTC dari dulu kan. Memang kalo soal inovasi kamera. Ya dia kedengeran suaranya. Tapi kalo udah mulai bicara soal result. Dia emang kayaknya ga pandai nomor 1 deh. Seinget gue. Iya. Dan sekarang lagi ya apalagi udah lama ga bikin HP. Ya kan. Ya udah mulai ketinggalan sama yang namanya. Computational Photography yang sudah semakin advance. Ya mereka harus catch up di bidang itu. Ga cuman berpikir. Gue masukin sensor. Wah bagus nih sensornya lumayan nih 108MP. Masukin terus forget everything else. Ya ga gitu juga gitu. Mungkin kalo sedikit flashback. Handphone HTC yang kameranya itu masih bagus. Yang kita cukup suka adalah U11 ya. U11 dan U11 Plus ya. U11 dan U11 Plus ya. U11 dan U11 Plus ya. Gue ga bisa bilang ini ATC Sense lagi. Karena. Ga ada nama ATC Sense lagi. Udah Android itu. Kayaknya udah pure Android gitu ya. Dengan beberapa widget-widget yang masih HTC banget lah. Nah terus bagi soal UI nih. Bener-bener vanilla Android yang ringan. Kenceng. Jadi bukan. Shutter-shutter itu bukan gara-gara SOC nya. Tapi gara-gara UI nya yang ringan. Oke. Ya kelebihannya dengan memakai vanilla Android seperti ini ya gimana. Ya obviously no bloatware ya. Oke. Oh ya hampir lupa ya. Androidnya udah Android 13. Security patch sekarang masih Maret nih. Jadi belum ada update. Sejak pertama kali rilis. HTC U23 Pro. Gimana kan? Ya kalau menurut gue sih. Ini kalau cuma buat pemanasan. Atau buat nostalgia para enthusiast. HTC ya. Boleh lah. Kayak sobat HP itu contohnya. Hehehe. Anyway. Kalau HTC berharap dia. Mendobrak pasar. Dengan making return. Ya. Bikin sebuah comeback. Dengan handphone ini. Dengan handphone ini gue rasa gak mungkin. Ya. Karena. Di UK sana harganya. 10 juta coy. 10 juta. 10 juta. Ya kan. Ya memang. Lagi-lagi biasanya harga UK lebih mahal ya. Enggak. Bukan. Gak begitu. Tapi di saat yang sama. Dia tuh mulai bertempur. Hmm. Di harga segitu. Beda-beda sejutaan. Sama. Nothing from 2. Oh. Di sana. Ya. Terus juga di sana. A54 tidak semahal ini. Oke oke oke. Pixel 7a tidak semahal ini. Oke berarti lu melihatnya lebih ke kompetisinya gitu ya. Kompetisinya. Iya. Jadi gimana cara dia bisa mendobrak. Mau kembali ke pasar. Mendobrak pasar. Harus antara satu. Lu bikin smartphone yang bagus banget. Iya. Atau lu bikin satu smartphone yang murah banget. Iya. Ini gak dua itu. Dia masih kebayang image dia yang dulu gitu kan. Iya. Tapi eksekusinya tidak sebaik yang dulu. Jadi begitu. Nah jadi kalau mau pemanasan. Oke mudah-mudahan gue berharap sih. Ini ya. Ya pemanasan. Pemanasan artinya adalah. Tahun-tahun kedepannya. Bakalan ada suatu. Smartphone yang lebih baik. Lebih konkret dari HTC. Dan bener-bener bisa kembali. With a bang gitu ya. With a bang gitu. Bener-bener bisa. Meneruskan apa yang dia pernah bikin dulu. Kalau sekarang. Smartphone Android yang ultra premium. Iya. Apa sih. Sony. Samsung. Yang lainnya premium ada. Cuma bukan. Bukan brand ultra premium kayak dua itu gitu kan. Nah HTC sebenarnya dulu ada di. Posisi itu. Ada di situ. Ya mudah-mudahan kedepannya. Akan ada lagi. Dia bisa bermain lagi lah. Di segmen itu. Dan makin meramaikan persaingan. Di segmen. Ultra premium. Smartphone. Di Android. Amin. Amin. Kita doakan bersama. Alright. Jangan lupa ya tadi ya. Belinya di Gondry Store. Cek linknya di deskripsi. Alright. Sekian aja video dari. Kami berdua kali ini. Gue Alisa. Gue Satish. And this is K2G. Tunggu racun-racun kami. Thank you. Thank you.